Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Senangnya ketemu sama Eh siapa ya bilang ya? Kakak, ibu, dedek Ini adik-adik semuanya Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya Kakak saya, Alhamdulillah Aku adil padian ya Subhanallah Kalau ini orang yang sering sini ya Semuanya, Alhamdulillah Terima kasih Mungkin ada yang baru ya kesini ya Apa, gak ngerti ya Apa, detuikte ya Naon gitu Detuikte ternyata singkatan Detuikte, dedeyun, tuang, iu, ketuangan Kenapa artinya Artinya tuh itu gitu Jadi biarin sebuah doa Jadi kalau nanti kita berusaha Apapun usahanya Kita harus membuat nama itu sebuah doa Sama halnya kalau kita membuat Apa, nama anak Ya kan, nama-nama juga kan nama doa ya Biarin apa, dikobol Nah kalau ini kan deduyun Berarti kan ketagihan-ketagihan gitu Mudah-mudahan tadi makanannya pada ketagihan gitu ya Ya, perkenalkan nama saya Ina Suami saya yang tadi Pak Rahman Saya punya anak tiga Nah, dari yang tiga ini Yang menikah satu Cucu saya dua Jadi, saya sudah nenek-nenek ya Kalau dua mau ya Tapi gak mau dipanggil nenek Panggilnya siapa? GM 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 Apa itu GM? Bisma Jena Nini Nini Jadi, makanya Pada aneh gitu Semuanya GM Wah, pasti itu Cucu saya yang manggil gitu kan Nah, Alhamdulillah Cucu saya di Karuniani Sudah SD Yang satunya sudah SD Karena Tujuh tahun yang lalu Menikahnya Terus kemudian Kenapa sih saya jadi berusaha kue? Ya, mungkin pertanyaannya itu ya Kenapa gitu? Kok jadi kue? Padahal dulunya Saya itu cita-citanya Pengen jadi dokter Gak tau itu Kujuk-kujuk Sama Allah teh Kedokteran Gak pernah keterima Di Unpad Gak terima Ke Solo Eh, udah mau keterima Tau-taunya kenapa? Bocor soal Pada tahun 82 82 udah lahir belum? 82 bocor soal Akhirnya Ya sudah Hadapi Hayati Nikmati Ih, lah Itu aja Moto saya itu Jadi Apapun kejadiannya kita harus hadapi Walaupun pada waktu pertama GM 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 berusaha itu Awalnya Bukan Cita-cita saya Jadi tukang kue Gak ada tuh Wah nanti Kalau udah besar Jadi tukang kue gitu ya Gak Gak terpikir gitu Semua tidak terpikir Terpikirnya pokoknya Gimana caranya Saya jadi dokter Itu aja Karena bapak saya Al-Bahlu Dokter Dokter Jadi Orang tua saya tuh Bapak orang Solo Ibu saya orang Garut Nah ini saudara-saudara saya Semua ini Tepat Teteh Mana? Teteh 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 Saya Solo Jadi saya tuh Janda ya Jawa Sunda Gitu ya Terus kemudian Akhirnya Berpikirlah Untuk belum ke kue Terus aja Jadi dari kecil Udah diusahakan Sama bapakku Hal marhum gitu ya Ini ingat deh So Kamu kelola Di atas Bikin apa Terserah Mau bikin usaha apa Saya bilang Yaudah bikin kos-kosan aja Gitu Gakudah Terserah Bikin sok kos-kosan Gitu ya Bikin kos-kosan Di singgat-singgat Kabarnya jadi kecil-kecil Bikin sepuluh Terus sok Mau diisi sama siapa Terus saya Teteh request ya Diisi aja sama dokter semua Waduh Hahahaha Modus Itu Teteh Modus Tapi ya Doktor semuanya Teteh Tapi ya Kalau jodoh ya Akhirnya Alhamdulillah Saya berjodoh dengan Yang pengusaha gue Jadi kakaknya Suami saya itu Dia yang menciptakan Pertamanya Kue duluan Jadi Awal mulanya tuh Saya cuma diajarkan Lima macem Lima macem kue Ya kayak Kastengel Nastar Putri saju Gitu ya Lima macem aja itu Kita kembangkan sendiri Sekarang Saya kembangkan Sampai Seratus Tiga puluh lima Sekarang Seratus Tiga puluh lima Keter Namanya apa Putri semua Putri cantik Putri genet Putri lucu Putri anak-anak saya Semua saya masukin Disitu Wah Anak saya yang pertama Namanya Sadrina kan Yaudah Putri Sadrina Tapi susah Sadrina Ah udah nama panggilan aja Sadrina itu kan Artinya Berita hati lah gitu ya Berita hati Afian Dini Namanya tuh Afian Dini Nur Sadrina Terus panggilannya Namanya Ah susah Sadrina Adrin aja Adrin aja Ada nanti Nanti lihat disitu Ada namanya Putri Adrin Itu anak saya Singkatannya ada juga Sadrina tuh Saya anak dari Rahmat dan Ina Pokoknya gimana Terinspirasi Saya Bikin gue Langsung masukin ke Apa Bikin gue Nama anak Eh anak yang kedua Jemburu dia Wah mama Kok kakak Adrin aja sih Yang dibikinin Katanya Bikinin dong aku Oh Yang kedua namanya Fula Fula Pake V-O-U-L-A Gitu ya Fula tuh Dia bilang Artinya tuh Perempuan yang cantik Ya Jadi pada waktu Jaman saya Melahirkan dia Hamil dianya Pas lagi hamil Pas saya lagi Susah banget Susahnya tuh Apa Awal mulanya tuh Saya tuh Tadinya Usaha jahe Jahe gajah tuh Jahe merah Kebesar tuh Nah itu ekspor ke Jepang Itu awal mulanya Kenapa saya jadi dari kue dulu Nanti ada filmnya disini ya Nanti di jadikan Film buku itu ya Dua Terus kemudian Si jahenya itu Kita nanam sampai berapa 14 hektare Nah kira-kira ya Sama kakak Semua kakak-kakak Dari suami saya Jadi kakak-kakak Ipar Semua Ini awal mulanya Sebelum kue Gitu ya Saya tuh berusaha itu Jadi tadinya Suami saya tuh ITB Ngambil sipil Sipil ITB Terus kemudian Keterima lah Di Peku Pegawai Negeri Keterima Dikirim Di Aceh Tenggara Kita kesana Dua tahun disana Pokoknya ditelepon Sama kakak Ipar Pulang Pulang Udah Ngapain di Aceh Katanya gitu ya Kita bikin aja Kita bikin Kita ekspor Ekspor lah jahe itu Bikin ekspor Wah mau banget Saya banget gitu Pokoknya saya pengen Jadi eksportir Ceritanya pada waktu itu Eksportir aja Pokoknya saya gimana Caranya jadi eksportir besar Wah seneng banget gitu ya Ke salah satu negara Yaitu ke Jepang Wah seneng banget Pada waktu itu Saya pinter Bebasan Jepang Karena waktu itu Gak keterima di Kedokteran Akhirnya yang ada Sekolahnya Cuma sekolah Jepang ya Yaudah Saya masuk ke Jepang Eh subhanallah Kepake disitu Bikinlah itu Langsung Nanem jahenya Semua Dari keluarga Suami saya itu Sembilan bersaudara Dari sembilan bersaudara Lima keluarga Yang ikutan Bikin Jahe itu Kanung jahe 14 hektare Di waduk Semedang Masya Allah Masih ada Sampai sekarang Si tanahnya masih ada Sekarang Tanahnya gitu Jaya-jaya nya enggak Si jahenya itu Apa Direndam Atau bertonton Garam Jadi cuman dikupas Jadi adanya Sebesar gini lah ya Si jahenya tuh ya Sekilo Sekilo setengah Bagus Udah Dapat gelar apa Profesor You are professor The best Karena apa Bagus Jahenya tuh bagus banget Terus Subhanallah Saya bilang Saya enggak sekolah Tapi dapat gelar Profesor Karena bagusnya ini Apa Jahenya Jadi Semua lima keluarga Pada keluar Keluar Semuanya pada keluar Terus Usahala jahe Gajah ini Ambil rumah Di Cirebon Masya Allah Rumah yang ambil Lima rumah Yang mewah Mewah Supaya apa Wah Terlihat Bener nih Bonafit Gitu ya Ternyata Aduh Pujian Wah pujian Makanya jangan terlalu Bangga Dengan pujian Iya Enggak ada gunanya Totonya Enggak bisa bayar Wah Enggak bisa bayar Boroboro Mau makan juga Kita bingung Saya lagi hamil Yang fola ini Kedua Fola Pas lahir itu ya Saya tadi lagi hamil Berapa bulan ya 6 bulan Mau 7 bulan Aduh Lagi sedeng-sedengnya ya Ya Kalau melahirkan kan Wah Lagi sedeng-sedengnya Males gitu ya Umur sekian gitu ya Aduh Gimana Tapi kita Tegar Gimana caranya kita harus bangkit 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 Gitu Akhirnya sebuah nol Diajarin sama kakak Nih Bikin kue itu begini 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 Uh Saya tentasi hamil Hamil besar yang fola itu Akhirnya lahirlah Fola Ya udah Saya kasih nama Fola itu apa Februari Lahor Lahir Gitu 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 Padahal Ya Yang namanya fola Gitu Bagus Kalau orang barat Gitu ya Wah Keren gitu ya Fola Fola Nur Ramaniar Semuanya pake nur Cahaya Itu Nanti ada fotonya Kita langsung Filmkan dulu ya Baru yang terakhir Fahri Yang fola Sudah selesai Sekarang kuliahnya di Unpad Tiga tahun yang lalu Selesai dari Unpad Ngambil bisnis Terus yang bungsu Kuliah di Australia Sudah lulus juga Tahun kemarin Jadi Saya sudah Tinggal sama Apa Ya berduanya Sama bapaknya Ya Alhamdulillah Ya lanjut Nah ini kue-kuenya Nah ini lagunya nih Kita sampai Ngaran sendiri Bikin lagu Waktu apa Pernikahan anak saya Saya bikin lagu ini Jadi Biar apa Biar pas Pada pulang Bubah Pada hafal disini Oh ina cookies Nah ini Promosi terus Gimana caranya Promosi gratis Undangan Undangan Ada itunya juga Ada logo Ina cookies Ada the tweak Ada promo Nah ini Ini dulu Rumah saya Disitu Bawah Nanti kan suka ada Pas mau ke atas sini Ada tulisan BCS Nah itu Dulu rumah saya Saya tinggal sama Saya tinggal sama pabrik 14 tahun Ya udah Kalau ovennya meledak Ya saya ikutan Meledak Nah ini yang saya Yang paling kecil Nah ini saya Ini almarhumah ibu saya Ini almarhumah Almarhum bapak saya Jadi bapak saya tuh sering Keluar negeri Ke Jepang Amerika Ke Tokyo Karsaki Pinternya Dari Jadi gratis Keluar negeri Gratis Bisa Ini Ini bu Bonly Namanya Itu Bu Bonly itu Mertua saya Kan BCS itu Bonly Cipta Sejahtera Bonly itu Nama Mama Pertua Gitu Nah ini anak saya Yang paling pertama ini Ini mantu Ini cucu Yang kedua Fola Ini Fahri Yang musuh Yang Kenapa Fola Lohor lahir Februari Lohor lahir Ya Kayak gini Nah Ini 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 Kediatan Ya Nih Tahun 90 Kita gagal Jadi Permodal apa Saya Gak Permodal uang Karena uang Bukan segalanya Uang udah gak punya Jadi Apa Pinjem terigu Pinjem telur Pinjem Pah Sudah lah Kalau inget masa lalu Saya sedih lah Gitu ya Masya Allah Nah ini Tapi gak Lebayi gini ya Rumah saya Gak bilik gitu Ini malu Lebayi banget ya TV-nya Lebayi Nah Ini anak Bu Ini anak Pinjeman juga Ini ovennya Bener Ovennya kayak gini Yang dua Dek gitu Aduh Nah ini Ini karyawannya Masih pada kerja sama kita Jadi karyawan saya Ada yang kerja sama saya Sampai udah 24 tahun Sampai sekarang Bu Jangan dikeluarin Jangan dikeluarin Yaudah Mangga Ini Ini Saya dulu tinggal disini Tinggal disini Itu 5 lantai ke bawah Jadi 6 lantai semuanya Kalau ini 4 lantai ya 1 2 3 4 Ke bawah Kalau ini nak kukis 5 lantai ke bawah Jadi berapa 6 lantai semuanya Jadi saya gak bisa gendut Karena apa Lari-lari gitu ya Gak ada apa Kalau wardang mungkin udah bagus ya Nah ini Nah Ini lantai 3 Akhirnya semua artis pada datang ke sini Wah Bina Gimana ini Bikin film Bikin film lagi Nah ini siapa Wah Ustadz Malah Jangan maaf Dia datang sampai 3 kali Bina bikin film lagi Yuk Bikin film lagi Terus Gitu Karena apa Kita Ini apa Bikin yang baru lagi Ini hand made semuanya Nah ini karyawannya Tuh Ini istrinya nih Bukan yang gini ya Ini Nah Jadi Kenapa dia bisa ke sini Jadi dulu dia sama-sama ngedoa Jadi dia ngedoa Dia jualan kue inak kukis Terus dia berdoa Ya Allah Tunjukkanlah Pertemukan saya Dengan yang Bikin kue ini Sedangkan saya Doanya apa Ya Allah Saya pengen masuk TV Tapi yang ratingnya tinggi Gitu ya Alhamdulillah Dia ngembung Gitu ya Subhanallah Nah ini suami saya Bikin ini nih Jadi ngajarin Bikin keju Jadi kita sampai bikin Punya pabrik Sendiri Kerjasama dengan Kooperasi Jadi bikin kejunya sendiri Kejunya namanya Ini limbah Dari limbah-limbah Kayu Bikin apa Kejunya namanya Jongman Jongman tuh Bojongkonengmen Nah ini Nah ini Ini yang bikin suami saya Kayu Dari kayu-kayu Limbah Tapi bisa jadi Uang lagi Limbah jadi uang Limbah caranya Nah ini di bawah Tingin di bawah Ada Kalau ini Ikan Ini kita ikat Ikan ini Ini di bawah Ini ada Apa Penginapan di bawah Nah ini Nah ini Nah ini waktu anak saya nikah Stop deh Coba Anak saya nikah Tepatnya gini Jadi bikin Pelaminan terbesar Di dunia Dari kue Gimana kesannya Supaya apa Orang tetap kesan Oh Itu yang Undangannya kue Gitu ya Tapi gimana caranya Supaya kayak beneran Gitu Oh bener ini Kue Gitu ya Pas sampai jam 12 Si ibunya Nelfon Si tim kreatif Yang bikin ini Bu Udah jadi Alhamdulillah Tapi gak jadi kue Hah Jadi apa Busa Saya tak malu ya Gimana Ujung 12 Saya belum tidur Sedangkan paginya Besok Mau nikahin Suami saya udah tidur Pokoknya saya Kejutan buat semuanya Jadi saya gak buat Gak cerita Sama suami Sama anak Yang mau nikahin Saya gak Saya cuma bikin dami Sebesar gini Bikin dami Itu Apa Kue Yang ini Terus ini untuk apa Kata bapaknya Nanti aja Sebelang gitu Lagi ngumpulin limbah Oh anak saya kaget Mama kok ngumpulin limbah Duh ngeraku Ini si mama Saya ngumpulin limbah Dari apa Keresek Keresek yang Bekas Kocok C Itu kan suka ada Itu di Dibunti Jangan terputus Terus kemudian Dililit Dihaken Bikin boneka Bonekanya Ditaruh Di pacang Di pinggir-pinggirnya Semua Pokoknya dari Bekas Coklat Bikin apa Itu dibikin Sejadah Nanti ditaruh Di sininya Juga Pokoknya semua ini Dari limbah Ini kan limbah Juga Busa Ini kue Yang aslinya Ada Tapi yang ini Yang paling besar Tadinya rencananya Saya pengen Anak saya naik Kesini Baru motong Disini Tapi disini Tegubrak Aduh Apa ceritanya Nanti gitu ya Kalau anak saya Tegubrak Di dia Akhirnya Enggak Terus Akhirnya Gimana caranya Supaya kayak beneran Bu Gimana dong Minta aja deh Bu Telur Saya kocok telur Katanya Minta berapa 100 kilo Bu Buat apa Buat dikocok Kesini Jadi nanti Kayak bagus Kayak beneran Wah saya bilang Jangan lah Udah kasih mentega Aja Mentega Sedikit Berapa kilo Ya waktu itu 10 kilo Gimana caranya Bu Ini mentega Buat apa Kocok aja Kasih gula Dikit Sebelang Yang butuh Kocok Sampai ngembang Terus dicetin Disini Kesini Kesemua Yang disini Yang dininya Jadi kayak beneran Bener Tau-taunya Apa Pada nyolek Yang mau salaman Wah Colek Gitu Beneran Ketauannya Apa Pas salaman Hina acara Peluh Pasti habis nyolek Tau-taunya Bener Ada tetangga Pas udah selesai Besoknya Bikinlah sesuatu yang beda Yang unik Yang apa Nah itu Ini boneka-bonekanya Kegagalan Justru menjadi pelicu Untuk terus menuju ke puncak Kesuksesan Nah Iya Jadi Jadi awal mulanya Saya terbentuk dari Kegagalan Kenapa gagal Bisnis jahe Mungkin pertanyaannya gitu ya Kenapa bisa gagal Saya ekspor Pertama kesana Saya gak ngerti apa-apa Kakak juga belum Tau-taunya Kenapa nenraya di Thailand Masya Allah Aduh Itu namanya Dibelinya Cuma separoh Halo Akbar Jadi Setiap hari Kecilin ten Jadi setiap harinya Saya Bergelut dengan jahe Di hari jahe Bayangin 14 hektare Jadi berapa ton jahe Cahe Cahe nya tuh Cuma dikupas Terus direndam Atau berton-ton garam Bayangkan Diton-ton garam Buat apa Di Indonesia Cahe kayak gitu Buat apa Akhirnya suami saya Padahal saya sama suami Itu udah pisah ya Suami saya ke mana Ke Semarang Saya di Cirebon Bayangkan saya sama anak Aja Lagi hamil Pokoknya Aduh Kalau itu sedih banget ya Sampai Kata Saya tuh Gimana ini lahiran Ya saya bilangin gitu Gak Gak ada Gak pegang uang sama sekali Makanya saya bilang gini Berusaha itu Bukan uang Bukan segala-galanya Dari uang Mungkin sekarang ini Ibu dan Bapak disini Beruang semua Ya Beruang Gak apa sih Bisa Kalau saya dulu Enggak Gak ada tuh namanya uang Jadi apa Motivasi saya cuma dua Yang bisa dibawa oleh-oleh pulang dua Satu Ingat nama saya aja Ina Ya Yang keduanya adalah Jus Koki Itu Saya singkat aja Supaya apa Supaya hafal Ina I-nya apa I-nya tuh Kita harus apa Inovasi Dan kreatif Bikin inovasi Apa Apapun Kita harus Jangan mudah meniru Ah niru lah Ya udah ada yang ini Wah kita ini Bikin Inspirasi Inspirasi dari kita sendiri Apalagi yang masih mudah-mudah ya Wah bikin Ciptakan segala sesuatu yang belum ada Anak saya menciptakan apa Bis Bis bisa jalan Semua juga Bisa jalan Tapi bikin yang sesuatu yang belum ada di Indonesia Bisnya apa Street gourmet Sudah dengar Street gourmet Nah di Bandung kan Itu ada Cuman satu di Indonesia Jadi apa Bikin ada dapurnya Di dalemnya Terus bisa jalan Keliling-keliling Sambil apa Makan Sambil Motivasi Disitu Wah Pokoknya keren lah Selamat 5 Terima kasih Terima kasih.